Intro Sebelum saya menjawab pertanyaannya Pak Riko Saya minta Pak Riko jujur sama saya Soal adik Pak Riko yang bernama Nadi Dia udah meninggal setahun yang lalu kan Ya saya masih ingat betul Saya datang ke makamnya Dan saya masih ingat Nissan yang bertuliskan Nadia Francisca lahir 21 Oktober 1997 Wafat 1 November 2017 Intro Intro Papakabar lan? Kakak rindu sekali dengan kamu Nadia Rumah terasa sepi tanpa kamu Nadia Kamu tahu Sejak kamu meninggal Mami mengidap histeria Bahkan Mami sempat menolong seseorang Ada seorang perempuan Tapi langsung aja dianggap Mami Sebagai kamu Nadia Dan dibawa pulang tinggal di rumah Tapi Kakak gak bisa apa-apa Kakak takut kalau kondisi Mami nanti drop Saya harus hampus tak mani nanti Saya harus hampus tak mani nanti Ya gak apa-apa Saya juga udah memindahkannya ke media yang lain Ya sewaktu-waktu kalau saya perlukan dan saya sebar luaskan Anda benar-benar licik Pak Yudha Saya menyesal udah jadi pengacara Anda untuk di persidangan Ternyata selama ini niat lulus Anda itu hanya pura-pura Pak Rico Pak Rico tidak seharusnya menyesal sudah menjadi pengacara saya Karena apa yang Pak Rico lakukan itu sudah benar Pak Karena memang hak asuh anak-anak saya itu Ada pada saya Bapak kandungnya Sudah Pak Saya gak mau melanjutkan pembicaraan seperti ini Saya perlu mengunjungi Nadia Tunggu Jadi selama ini Anda sudah tahu kalau Nadia itu adalah Mirah Jawab Tenang Pak Rico Saya akan tetap menganggap dia sebagai Nadia Bukan Mirah Aku makin yakin dari awal aku ajak Nadia ke kantor Pak Yudha Pak Yudha udah tahu kalau dia itu Mirah Tapi Pak Yudha sengaja diam Karena dia memang gak mau semua ini terbongkar Boleh saya lihat Nadia? Terima kasih Terima kasih